Hai bun Selamat siang hari ini saya mau membagikan resep kerukuk sebelah kering nah ini bisa untuk camilan sehari-hari atau juga bisa untuk ide usaha juga ya Nah kebetulan ini saya membuatnya untuk dijual lagi nah bahan-bahannya adalah yang pertama satu kilo kerupuk warna-warni seperti ini Hai terus satu buah bubuk cabai aida cabai giling kalau teman-teman enggak punya cabai bubuk seperti ini bisa gunakan cabai kering itu di blender sendiri itu juga bisa ya nanti di takar secukupnya tingkat kepedasannya sendiri-sendiri terus ini satu buah rohiko rasa ayam ini bawang putih dan kencur bawang lima siung kencur secukupnya ini sudah saya haluskan terus ini daun jeruk secukupnya diiris terus nanti di gorengnya terus enggak lupa kita pakai minyak goreng Hai dan cara membuatnya adalah yang pertama kali kita masukkan ini Hai kerupuknya ke dalam minyak kita nyalakan kompornya terlebih dahulu lalu langsung kita masukkan kerupuknya ya enggak usah nunggu panas dulu nanti malah mengembang kita masukkan jaduk-aduk seperti ini di biar kita tahu apakah minyaknya sudah cukup atau belum ini sepertinya sudah cukup karena sudah terendam minyak semua kalau kebanyakan minyak nanti jatuhnya malah kerupuknya mengembang ya kita biarkan terlebih dahulu sambil kita menunggu ini panas kita bisa buat bumbunya terlebih dahulu ya bun yuk kita bumbu yuk kita buat bumbunya dulu yang pertama-tama kita siapkan wajan dulu terus kita nyalakan kompornya lalu tidak lupa kita memasukkan minyaknya untuk menumis bumbu sedikit saja Oh iya teman-teman sebelum menumis bumbu kita goreng dulu bak apa itu daun jeruknya ya digoreng dulu daun jeruknya nih kita masukkan jauh jeruknya dikecilkan apinya biar enggak cepat gosong diaduk-aduk terus dengan sampai nanti ada yang mentah ada yang enggak kering gitu loh maksudnya kalau kerupuknya ini belum nyata-nyata ini ini tanah juga ini minyaknya ini digorengnya sampai kering ya biar nanti adonannya itu tahan lama kalau basahkan nanti kan enggak tahan lama ini digorengnya sampai kering kalau sudah kita setelah itu ini bisa kita gunakan untuk menumis menumis ya menumis bumbunya tadi bentar di saring sini biar minyaknya enggak kotor nyalakan kompor kita kecilkan apinya biar enggak cepat gosong ini sudah mulai panas ya teman-teman yang ini ini kita kecilkan dulu aja biar nanti enggak mengembang rupuknya dikecilkan apinya kalau besar nanti mengembang bagian bawah rupuknya kita aduk-aduk biar enggak gosong ya ini juga sampai kering ya bumbunya ini sampai kering biar nanti enggak cepat apa ya cepat melempem sambil ini diaduk-aduk juga ini kita kecilkan eh besarkan lagi apinya ya jadi kita mainnya itu besar-kecil besar-kecil kompornya biar itu juga cepat matang kalau kecil terus nanti enggak matang-matang lama ini sudah harum sudah mau coklatan ini sudah mau kering diaduk-aduk terus jangan lupa apinya dikecilkan biar nggak cepat gosong terima kasih Aduk-aduk biar matangnya merata ya Nanti takutnya ada yang belum matang Jadi nanti bisa basah bulunya Ini sudah kecoklatan Kita masukkan bubuk cabainya Kita matikan dulu aja biar Ini kecoklatan Ini kalau mau mengembang Terus dibalik-balik Terus apinya dikecilkan ya Bunda-bunda di rumah Jangan sampai ini kerupuknya nanti mengembang Ini kalau saya kecil apaan Aduh sampai enggak lihat tadi Sumpah semua Kita aduk-aduk Sampai merata Ini sudah jadi ya Bungunya seperti ini Lalu tambahkan saset rojku Jangan sampai ini mengembang kerupuknya Jadi kita masukkan satu saset rojku Campur Dipanasi sebentar aja Apinya kecil Ini sudah Mulai kering Sudah kita matikan Sudah jadi ini untuk bumbunya ya Terus untuk kerupuknya ini Kita besarkan lagi apinya Biar cepat matang Ini kupuknya sudah mau matang Sepertinya Yang ini sudah Berantap ini ya Sudah tidak Ngembang lagi Nih Seperti ini ya Penambahannya Ini sudah siap Kita Diriskan Kita emrak Ini banyak Jadinya Saya taruh Di Ya Sudah Sudah Kita tiriskan dulu Nunggu sampai minyaknya Benar-benar tiris dulu ya Nah ini kerupuknya siap Untuk dikasih bumbu ya Kita masukkan bumbunya Masukkan bumbunya Dicampur Sampai merata Dicampur Dicampur Sampai merata Jangan lupa Jangan lupa Masukkan Daun jeruknya Tadi yang sudah digoreng Diaduk Sampai merata Nah ini sudah Jati ya Kerupuk Sebelaknya Dicampur 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 Endes Marendes Lalu Kita Mulai Packing Lalu Dan biasanya Saya Ngepaknya Itu Pakai Plastik Standing Post Ini Ukurannya 12x20x01 Plastik Plastiknya Sebesar Ini Nah nanti Bisa dijual Dengan harga Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 7.000 Terserah Terserah Di lokasi Masing-masing Pasarannya Di Daerahnya Berapa Yuk kita Mulai Packing dulu Nah kita Pak Seperti ini Ya teman-teman Ya Seperti ini Nah ini Jadinya Seperti ini Ya bun Kita Tinggal Nutup Bagian Ininya Nah Biar Kelihatan rapi Ini nanti Kita lap Sama tisu Ya Biar Bersih Nah Seperti ini Untuk Tadi kita Gorengnya 1 kg Itu Jadi 10 bungkus Ya Jadi 10 bungkus Seperti ini Dengan ukuran Plastik Tadi Nah Ini bisa Untuk Dijadikan Bisnis Untuk Bunda-bunda Di rumah Ya Nah Kalau Bunda di rumah Suka Dengan resep Dan video ini Jangan lupa Subscribe Ditunggu Dadah Nekas Да Bersih Oke 這樣 Sele